Saat kapal wisata Zahro Express mulai terbakar, kapten kapal justru menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sikap kapten ini sungguh disayangkan. Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, Satria Digunawan menyebut kapten kapal menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke laut. Menurut informasi, kapten berada paling dekat dari lokasi sumber kebakaran pertama. Diduga kuat awal mula kebakaran berada di aki, tepatnya di sebelah bawah bagian depan kapal. Sikap kapten itu disesalkan karena tidak menyerukan penumpangnya untuk menyelamatkan diri. Para penumpang merasakan panas terlebih dahulu, kemudian kepanikan pun terjadi. Kapal mengangkut penumpang yang hendak liburan ke Pulau Tidung, ke Pulau Seribu. Polisi menyatakan banyak penumpang kapal lompat ke laut ketika kebakaran terjadi. Terima kasih telah menonton!